Saudara, polisi akan membentuk tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan atas ledakan tungku di PT ITSS yang menewaskan 13 orang karyawan. Langkah ini disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah, Erjen Agus Nugroho bersama dan Rem 132, Tadulako, Rijen, Dodi, Triwinarto, usai menjenguk korban ledakan tungku PT Indonesia, Singsyian Stainless Steel di kawasan PT IMIP. 29 pasien luka bakar hingga hari ini masih dalam perawatan medis. Pasien mengalami luka bakar kategori sedang hingga berat. Kita sudah membuat tim gabungan yang teranggupakan tim penyelidik dari Poles Murali dan Pola Sulawesi. Dengan di-backup oleh tim penyelidik dari DITSS dan Pola Sulawesi. Lebih lagi, untuk mengecepat proses penyelidikan dan penyelidikan, kita pun dibantu oleh tim DVI dari Pola, dari DITSS, Pola Sulawesi. Kemudian juga tim INAFIS dan tim Laborator Perancis, baik dari Makassar maupun dari Makassar. Jenazah Wahyudin, salah satu korban dari 13 korban meninggal akibat ledakan tungku smelter PT ITSS, Morowali, tiba di rumah duka di kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah tiba di rumah duka dikawal oleh rekan kerja serta manajemen perusahaan. Perusahaan telah memberikan santunan untuk pemakaman korban, serta akan memberikan santunan lagi bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga mengetahui kabar Wahyudin menjadi korban ledakan smelter dari sang istri yang dapat mengenali suaminya berdasarkan ciri-ciri visi korban. Kami dari pihak perusahaan, dengan terkirasa, sebagai salah satu penjawab kami, bisa pergi ke rumah tempat di mana, ke kediaman almarhum, ke tempat tinggal. Untuk saat ini, kita memberikan bantuan dari perusahaan untuk membantu keluarga, jangan berlain-lain, tapi ada, lumayan, dan bantuan lainnya menunggu kelengkapan berkas dari keluarga. Sebelumnya, 13 orang meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter PT ITSS di area Indonesia, Morowali Industrial Park Sulawesi Tengah pada minggu dini hari. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Tungku smelter meledak terjadi di area Indonesia Morowali Industrial Park. 35 pekerja PT ITSS menjadi korban, 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Terima kasih telah menonton!